Jadi sahabat di depan kita ini ada tanaman kelor Ini saya tidak tanam ya Kembali lagi di channel Rumah Kepun Organik Bersama saya Julianto Samasir Sahabat saya minta maaf karena beberapa bulan terakhir itu Tidak update video di channel youtube saya Ataupun di page ini Jadi sebagian besar itu re-upload yang saya bagikan Karena kesibukan Jadi hari ini saya ada kesempatan Masih terang mataharinya Dan video saya hari ini mau menjelaskan tentang budidaya kelor Dan ini ada tanaman baru Di pekarangan saya ini juga Ya ada Ini namanya rosella Yang lagi naik daun ini Setelah bunga telang ini muncul sekarang rosella Dan saya tanam beberapa bulan yang lalu Nah ini sekarang kita hari ini Tapi saya mau bahas tentang kelor ya Karena ada yang nanya Jadi saya akan coba buatkan videonya Bagaimana cara budidayanya yang mudah ya Jadi kita langsung saja ke video tutorialnya Jadi sahabat di depan kita ini ada pohon kelor Sebenarnya pada prinsipnya dia mirip seperti batang ubi Atau pohon papaya jepang yang biasa juga disebut caya Dan kelor Serta beberapa jenis tanaman lain yang kita bisa budidayakan lewat batang Nah jadi pertanyaan yang Apakah lebih baik dari biji atau batang Saran saya memang lebih baik dari batang Karena apa Kalau batang itu kita bisa lebih cepat panennya ya Seperti ini dibiarin aja udah rimbun ini Jadi ini tanpa ditanam ya Bapak ibu ya Tanpa ditanam hanya ditaruh saja Di bagian bawah situ Ya ini ada bagian ajir dulu yang sudah besar Yang tumbuh hanya ditaruh saja Syaratnya adalah waktu kita memotong rantingnya itu Itu kita langsung taruh atau bersentuhan bagian ujungnya itu Ujung akar Ujung akar Ujung bagian yang kita potong itu kepada tanah Ya misalnya Saya tadi potong disini nih ya Ini contoh batang kelor yang saya potong tadi Bagian batang yang kita sayat pisau ini Atau parang ini Ini langsung kita tancapin atau kenakan di tanah ya Jadi kalau boleh jangan biarkan dia menganggur Tidak terkena tanah ya Kemungkinan besar gagalnya itu Mengirim atau membudidaya kelor itu karena Batangnya sudah kering Jadi mudah sekali Tapi bisa juga Kalau mau menggunakan dari biji Ya tidak ada masalah disitu Hanya mungkin Menurut saya terlalu lama untuk Panennya ya Seperti Batang ubi yang di depan itu Jadi mirip cara budidayanya dengan ini Dan saya juga ada menanam Di bawah situ Di sampingnya Pepaya itu ada Pohon caya Saya tanam dari batang muda juga Tumbuh juga ya Jadi saya rasa tidak ada media tanam khusus Untuk budidaya kelor ini Hanya perlu diperhatikan itu saja Batangnya itu harus basah Ya waktu kondisi basah kita langsung Tancapin di tanahnya Apakah kita perlu perawatan susulan Bisa juga ya Kalau ada cukup kompos atau pupuk organik cair Dan Nutrisi-nutrisi lain yang diperlukan Tetapi sejauh ini Kalau yang di kebun ini Dibiarin aja ini Sudah tumbuh subur besar-besar ini ya Bahkan ada yang saya hanya Jadikan ajir aja ini Ya Saya jadikan ajir Sekarang sudah Segini besarnya Sudah besar sekali Yang menopang Timun ini Jadi tidak ada yang sulit ya Sekarang Juga Ada banyak Kemangi di kebun ini Yang tumbuh Ya Ini ada hama juga Karena memang lama saya biarkan Tidak saya semprot Pesnatnya Ya ini sudah pada datang Hama bulalangnya Menyorang Jadi Itu tips Sederhana dari saya Ini Nanti Roselanya saya buatkan Tutorial Cara Ini bisa dimasak juga Katanya daunnya Dan Bagian yang merah ini Kita bisa jadikan teh Yang kaya manfaat Tapi mungkin saya akan bahas Di video berikutnya Ini sudah Menjelang malam Ya saya menyapa Julianto Samosir Kepada sahabat semua Salam sehat Salam berbuka Untuk sahabat yang Menjalani ibadah puasa Saya Julianto Samosir Channel Rumah Kepul Organik Jangan lupa untuk menanam Kita rawat Panen Nikmati Dan Bahagia Moringa Oliveira Yang kaya manfaat Jadi Seperti itu aja Cara budidayanya Bye Sampai jumpa